Dan selanjutnya penandatangan berita acara hasil kesepakatan Musrembang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kami persilakan untuk dapat menuju ke meja penandatanganan. Kami silakan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan untuk penandatangan pertama juga kami silakan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Haji Makmur HAPKMM. Baik bersama kita saksikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Andes Haji Makmur HAPKMM menandatangani hasil kesepakatan Musrembang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Haji Adi Buhari Muslim SE. Dan berikutnya kami persilakan kepada Kepala Bapak da Provinsi Kalimantan Timur Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aswin MM. Selanjutnya kami persilakan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Rusmadi. Berikutnya Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Muhammad Rizal FM di SE. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat menuju ke depan Sekretaris Daerah Kutai Kartadegara Bapak Haji Sungguhno MM. Dan berikutnya kami persilakan Bupati Berau Ibu Hajah Sri Juniarsih Mas MPD. Selain itu juga kita menyaksikan secara langsung penandatangan hasil Kesepakatan Musrembang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Telah melaksanakan penandatangan secara online PLH Wali Kota Bontang Insinyur Haji Erlina Wati MT yang juga sudah melaksanakan penandatangan secara online. Selain itu juga telah melaksanakan penandatangan secara online Bupati Kutai Timur Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman MSI dan PLH Bupati Kutai Barat Bapak Ayo News SPD MM. Dan juga telah melaksanakan penandatangan secara online Bupati Pasir Bapak Dr. Fahmi Padli. Lalu Wakil Bupati Mahakam Ulu Bapak Yahones Afun MSI. Serta Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Bapak Gunadi SHMH yang telah melaksanakan penandatangan secara online. Dan juga telah melaksanakan penandatangan secara online Ketua Kadin Kalimantan Timur Ibu Dayang Dona Farouk. Dan berikutnya kami persilakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Timur Bapak Tutuk SH Cahyono. Berikutnya dari Bankal Tim Tara Ibu Siti Aisyah. Kami silakan dari Bankal Tim Tara. Dan selanjutnya kami silakan oleh Institut Teknologi Kalimantan Bapak Dr. Muhammad Mas Huri MT. Selanjutnya kami silakan ikatan ahli perencana Kalimantan Timur Bapak Dana Adi Sukma. Dan yang terakhir dari Yayasan Bioma kami persilakan Bapak Ahmad Widjaya. Dan kami persilakan kepada yang mewakili dan Rem 091 Aji Surian atau Kesumau untuk dapat bergabung ke depan di mana bersama-sama kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil momen kebahagiaan pada kesempatan siang hari ini. Silakan kepada rekan-rekan media dan juga jurnalis. Dan sekali lagi hadirin boleh berikan tepuk tangan ya meriah untuk acara Musrembang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang tadi pagi juga sudah dibuka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur dan langsung ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang juga hadir secara langsung dan juga virtual. Dan demikianlah acara Musrembang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir acara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.